Ketika dia berbuat baik, dia tidak mengharapkan kebaikan itu akan dibalas hari ini juga. Dia sampai bahkan terbuang, dibuang oleh negara ini ke Jordania. Dicopot jabatannya. Tapi dia tetap kembali ke Indonesia, tetap berbuat baik untuk Indonesia. Wala netizen yang tercinta. Prabowo Subianto akhirnya kembali mendapatkan kehormatannya setelah lama menanti. Ia mendapatkan kenaikan pangkat dari Letnan Jenderal TNI menjadi Jenderal Kehormatan TNI. Pemberian penghargaan Jenderal TNI itu digelar setelah PIM TNI Polnri 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024. Presiden Jokowi turut menjelaskan alasan negara memberikan kenaikan pangkat untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Presiden, pangkat yang diberikan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada Prabowo. Sekaligus, sebagai peneguhan untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Presiden Jokowi menyematkan lencana dan tanda bintang 4 di Pundak Prabowo. Kepala negara pun menyelami Prabowo sambil mengucapkan selamat. Dengan demikian, Prabowo melengkapi jabatan militernya sebagai Jenderal Bintang 4 di era pemerintahan Jokowi. Prabowo Subianto tidak berkomentar banyak setelah dirinya baru saja mendapatkan pangkat Jenderal Kehormatan. Kayaknya berat ya? Ya, begitulah kata Prabowo sembari memegang bintang 4 yang telah tersemat di Pundaknya setelah rapat pimpinan TNI Polri. Hanya kata-kata itu yang diucapkan Prabowo soal pangkat barunya. Setelah itu, Prabowo masuk ke mobilnya dan keluar dari lokasi rapim TNI Polri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada salah satu berita yang bikin artikel gitu ya, atau bikin video tentang Pak Prabowo bahwa hari ini Pak Prabowo tuh bakal dilantikan. Terus ada komen yang menurut gue nih, komennya tuh kayak gini guys, tuh. Dia bilang katanya, ha? TNI pecatan bisa naik pangkat? Gue kasih tau sama lo ini ya yang komen. Kalau Pak Prabowo itu dipecat, dia nggak bakalan dapet gelar Letnan Jenderal Purna Wirawan. Nggak akan dapet itu. Dia nggak akan dapet julukan Letnan Jenderal Purna. Ada Purnanya ya. Ngerti nggak? Duh, nih bukas masker nih. Ya, jadi menurut gue, kalau lo ngomongin Anies dipecat, itu memang dipecat ya. Memang terlihat gitu, dia dipecat gitu. Nah, kalau ini tuh nggak dipecat, tau nggak? Dia masih dapet julukan Letnan Jenderal Purna. Masih dapet Purnanya ya. Dia tuh dipurnakan lebih awal. Bukan berarti dia dipecat. Ngerti nggak? Karena kondisi politik pada saat itu, makanya beliau ini dipurnakan lebih awal. Kalau Pak Prabowo dipecat, dia nggak akan boleh pakai nama Letnan Jenderal di depannya itu. Nggak bisa ya. Makanya menurut gue, ketika Mabes TNI mengusulkan kepada Pak Presiden untuk Pak Prabowo ini diberikan bintang 4 ya, naik pangkat. Ini tuh bener-bener layak gitu loh. Setelah semua yang dilakukan Pak Prabowo 70 tahun hidupnya itu memang untuk TNI, memang untuk negara gitu loh. Ya wajar, ini pantes untuk didapetin Pak Prabowo gitu. Kalo lu panas ya kipasan aja kipasan. Guys, hari ini Pak Prabowo mendapatkan anggur Cidral pindah 4 dari Presiden. Cukup itu tuh. Bagaimana menurut pendapatmu guys? Nanti kalo Pak Prabowo ini jadi Presiden. Wah, drastu. Kita ini dipimpin oleh Cidral yang pindah 4 guys. Jadi bisa terbayangkan bagaimana guys menurutmu. Moment ini menarik ataukah kamu juga mendapatkan pendapat yang kenaik. Selamat Pak Prabowo atas kenaikan pangkat kehormatan dari Presiden Jokowi Dodo, Jendral Bintang 4. Terima kasih Pak Jokowi juga sudah menganugerahkan pangkat tertinggi militer kepada Prabowo Subianto. Selamat Pak, Anda layak mendapatkan itu. Bagi pendukung sebelah sana-sebelah sana gak usah iri ya. Gak usah iri. Tenang, tenang. Jujur, saya sebagai rakyat, saya kecewa sama Pak Jokowi. Karena Pak, di saat-saat seperti ini, Bapak malah memberikan bintang kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu gak cocok Pak diberikan bintang oleh Bapak. Yang cocok diberikan bintang itu adalah Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar saat ini lagi butuh-butuhnya bintang Pak. Yang pantas yang cocok itu Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya tidak hanya memberikan bintang 4 pada Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya memberikan bintang 7 pada Pak Ganjar. Lebih tepatnya bintang 7 masuk angin. Karena itu yang dibutuhkan Pak Ganjar saat ini. Karena beliau lagi pusing. Tolong Pak, berikan Pak Ganjar bintang 7, Pak. Bintang kehormatan bintang 7 masuk angin. Terima kasih, Pak. Dalam kisah Pak Prabowo banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah ketika kita dijatuhkan oleh banyak orang termasuk orang yang terdekat kita. Dan kita tidak menyerah. Suatu saat ketika Tuhan ingin mengangkat kita tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Dan tidak ada kata menyerah dalam sebuah perjuangan. Ketika dia jatuh, dia bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Dan akhirnya satu persatu dia meraih keberhasilannya. Tahun ini di mana tahun Pak Prabowo memetik hasil dari kesabaran dan perjuangannya. Satu persatu Tuhan buktikan dan Tuhan perlihatkan. Bahwa tidak ada tangisan, darah, keringat dan air mata yang sia-sia. Kalau ada orang yang ingin menjatuhkanmu, berbangga hatilah karena berarti dirimu tinggi. Sehingga banyak orang yang mau menurunkan dan menjatuhkanmu. Selamat, General Prabowo. Luar biasa, Pak Prabowo. Saya takjub sekali melihat empat bintang disematkan di pundak Bapak. Akhirnya Pak, kesabaran, ketulusan, keikhlasan, dedikasi dan kontribusi Bapak pada seluruh rakyat Indonesia. Dihargai secara utuh oleh Indonesia melalui Mabes TNI dan Pak Presiden Jokowi kita tercinta. Saya bangga dengan perjalanan hidup Pak Prabowo. Puluhan tahun, Bapak dijatuhkan, bangkit lagi. Dijatuhkan, bangkit lagi. Dihina, direndahkan, dibilang penculik, dibilang pelanggar HAM, dibilang tidak punya istri, kaki pincang, dan masih banyak lagi. Tapi Bapak tetap tenang, tetap berjuang buat Indonesia. Dan pada akhirnya semua sekarang terbayar dengan indah. Luar biasa Pak, tidak semua orang bisa melewati itu, tapi Bapak mampu melewatinya dengan baik sampai hari ini. Bapak akhirnya berpangkat General Bintang Empat Utuh. Dan sebentar lagi Bapak menjadi Presiden dan Bintang Indonesia. Harapan kami Bapak terus amanah dan pro kepada rakyat Indonesia. Dan Bapak membuktikan bahwa selama ini yang dibilang Pak Anies, Pak Ganjar, dan semua kaum-kaumnya adalah tidak benar. Terima kasih. Prabowo Subianto, Anda telah benar-benar membuat saya malu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya berbuat baik hari ini, maka di saat itu pula lah saya menuntut kepada Tuhan untuk dibalas kebaikan saya di hari ini juga. Saya menuntut kepada Tuhan seakan-akan saya lebih tahu bahwa kebaikan saya harus terbaras hari ini juga. Padahal Tuhan maha tahu mana waktu yang terbaik untuk membalas kebaikan-kebaikan yang saya lakukan. Pelajaran dari Prabowo yang saya ambil adalah apa? Ketika dia berbuat baik, dia tidak mengharapkan kebaikan itu akan dibalas hari ini juga. Dia sampai bahkan terbuang, dibuang oleh negara ini ke Yordania. Dicopot jabatannya. Tapi dia tetap kembali ke Indonesia, tetap berbuat baik untuk Indonesia, dan betul saja. Tuhan membalas kebaikannya di waktu yang tepat. Ya, betul hari ini. Tuhan benar-benar membalas semuanya berkali-kali lipat. Selain dia menang di ajang Pilpres kali ini, dia juga dikembalikan kehormatannya oleh Presiden Joko Widodo di hari ini juga. Jujur, gue lihat ini merinding, terharu, dan ikut merasakan kebahagiaannya, serius. Terus, gue ada sedikit pesan buat dua konten kreator ya, yang suka bikin konten barbar. Jadi, tolong ya buat kalian berdua konten kreator yang suka bikin video barbar. Setelah kalian lihat ya, Pak Jokowi, naikan pangkat Pak Prabowo. Tidak perlu bikin konten barbar, tidak perlu terlalu alay ya. Santai saja, oke? Nggak usah bikin konten, sindir yang sana, sindir yang sini, ya? Cukup bikin konten, ngucapin selamat saja, ikut bahagia, gitu loh. Kita cinta damai, nggak usah ribut-ribut, oke? Kalian pasti tahu lah, dua konten kreator itu yang pokok maksud siapa. Saya mengucapkan selamat dan kehormatan setinggi-tingginya untuk kepada Bapak Prabowo Subianto atas kenaikan pangkat Bapak menjadi jenderal bintang empat. Saya ikut berbahagia dan bangga, dan saya tahu juga yakin, Bapak pasti sangat bersyukur, bahagia dan bangga, ya? Kalau sekarang, martabat dan harga diri Bapak sudah dipulihkan oleh Bapak Presiden Jokowi, ya? Dimana ketika dulu Bapak diberhentikan dari kenentaraan, tentu Bapak sangat kecewa. Tapi sekarang, Pak Jokowi sudah mengembalikan martabat dan harga diri Bapak dan memberikan penghargaan yang tinggi untuk Bapak. Dimulai dari beliau mengganding Bapak yang merupakan rival politik dia selama Pilpres dua periode lalu, ya? Menjadi Menteri Pertahanan, sebuah posisi yang sangat strategis dan sangat elit, ya? Karena Menteri Pertahanan itu membawahi TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, ya? Bapak membawahi jenderal-jenderal, ya? Yang mungkin ada dulu ikut berpartisipasi untuk memberhentikan Bapak. Tapi sekarang Bapak itu membawahi mereka dan Menteri Pertahanan itu merupakan satu posisi yang memiliki anggaran terbesar, ya? Dalam APBN, ya? Dan saya yakin Bapak sangat bahagia dan berterima kasih kepada Bapak Jokowi. Saya juga mau berterima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi yang sudah benar-benar memanusiakan Bapak Prabowo. Ya, yang sudah benar-benar menunjukkan bahwa Bapak adalah figur dan rol model seorang pemimpin dan negarawan sejati. Saya benar-benar salut dan bangga, Pak. Tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan untuk melukiskan betapa saya bersyukur, ya? Bahagia menjadi bagian dari rakyat yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi, ya, Pak. Sehat-sehat selalu untuk Bapak Prabowo dan Pak Jokowi yang sekarang ini benar-benar menjadi teamwork sejati, ya? Menjadi besting. Saya salut dengan Bapak berdua. Salam hormat!